Masa Abasyah Masa Abasyah Ketika ke barat mau Memperluas ke Perancis itu sudah mentok Alapnya sudah beda Mereka orang-orang gurun Dari Arab dan dari Maroko, perang di Tempat dingin Eropa Bersalju itu sudah kesulitan Sementara Ke timur sudah masuk ke Thailand Yang hutan Hujan tropis berbeda dengan Eropa dan Afrika Wah ini kita tidak kenal medan perangnya Sampai akhirnya pada zaman Abasyah Mereka fokus ke dalam Ada satu Khalifah, Khalifah Al-Makmun Yang membuat kebijakan luar biasa Memerintahkan kepada siapapun Yang bisa menerjemahkan Seluruh kitab apapun Peninggalan peradaban-peradaban Yang ditaklukkan lagi Ada yang peradaban Yunani Romawi Berbahasa Latin Harus silahkan Diterjemahkan Apapun kitabnya Diterjemahkan ke Bahasa Arab Di India Ada kitab peninggalan di India Terjemahkan ke Bahasa Arab Ada peninggalan Persi Terjemahkan ke Bahasa Arab Semua terjemahkan ke Bahasa Arab Dan semua berlomba-lomba Menerjemahkan Kenapa? Hadiahnya emas Seberat buku Yang ditulis Dan buku zaman sekarang Eh zaman itu Tidak kayak zaman sekarang Buku zaman sekarang Pakai art paper Buku setebal ini ringan Zaman itu kan pakai Daun lontar Pakai kulit binatang Satu buku bisa berkilo-kilo Bisa lima kilo Misalnya menerjemahkan buku Dalam waktu Enam bulan Tujuh bulan Sampai setahun Distorkan kepada Khalifah Ini Khalifah Dicek Oh bener Kayak emas lima kilo Gerundung Makmur itu Akhirnya Semua buku itu Dikumpulkan di Baitul Hikmah Ini gedungnya Sisa-sisanya Masih ada Baitul Hikmah Yang itu Isinya adalah Buku-buku Luar biasa Dari berbagai dunia Dari berbagai pelahan dunia Ini menjadi semacam Balai penelitian pertama Di dunia Dan free Gratis Siapapun Warga Warga Daulah Islam ini Boleh Belajar ke sana Membaca di sana Gratis Semua berbondong-bondong Hingga ilmu Berkembang besar Berkembang pesat Pada masa itu Kita akan menceritakan Kisah para penemu Pada zaman Abasyah Yang pertama Al-Khawarizmi Al-Khawarizmi Mempelajari Angka Arab Sistem angka Arab Waktu itu Belum ada Angka 0 Belum ada Sistem 0 Satu ada Dua ada Tiga ada Empat Lima Tiga Lapan Sembilan Ada Tapi belum ada Angka 0 Sementara di India Ada angka 0 Tapi 1 sampai Sembilannya Tidak Sempurna Seperti Arab Kemudian digabungkan Sama Al-Khawarizmi Kemudian Dia buat Sistem Angka Seperti yang kita lihat Angka 1 Sudutnya 1 Angka 2 Sudutnya 2 Angka 3 Sudutnya 3 4 4 5 5 6 6 7 8 Sudut 8 9 Sudut 9 Dan 0 Sudutnya 0 Kemudian itu menjadi Sistem angka Sampai kita hari ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bayangkan Hanya Menemukan Angka 0 Apa istimewanya Angka 0 Tanpa Angka 0 Hanya berhenti Di 9 Begitu ada 0 Bisa 10 Coba kalau Tidak ada Angka 0 Kan berhenti di 9 Setelah 9 Bingung Begitu ada angka 0 10 Bisa ditulis 10 Artinya ini sistem penulisannya Bukan tidak ada angkanya Waktu itu ya ada Tetapi sistem penulisannya Tidak ada Akhirnya Gara-gara ada sistem Angka 0 Bisa 10 Begitu 10 Bisa 11 12 13 14 15 99 100 1000 2000 9 100 100 100 Gara-gara angka 0 Sistem angka Sistem hitung Menjadi Luar biasa Akhirnya ilmu hitung Aljabar Matematika Menjadi berkembang pesat Dan inilah Al-Khawarizmi Inilah Bapak matematika Bapak ilmu hitung Yang sesungguhnya Orang-orang barat Orang-orang erang Eropa Mengatakan Bapak matematika itu Siapa Pitagoras Mari kita Buktikan Secara logis Pitagoras Atau Al-Khawarizmi Kalau Pitagoras itu Pitagoras itu Apa Teorinya Segitiga itu Segitiga Coba Pitagoras Ngitung segitiga Angka miringnya segitiga Tapi angkanya Pake angka romawi Atau Nggak usah Ngitung segitiga lah Ngitung Porogabit Rongatus Patang puluh limo Dibagi Pitulas Pake angka romawi Angka romawi itu Gimana Satu Ceret Sepuluh E Lima E E E E E E E E Dibagi L Wah esangel banget Nggak bisa pak Nggak bisa Tetapi dengan sistem angka Yang disusun oleh Al-Khawarizmi Didukung Peradaban Islam Yang dikembangkan Masa Abasyah Sistem hitung Jadi mudah Sampai sekarang 1, 0, 1, 0, 1, 0 Itu bahkan nanti Menjadi Binary code Di komputer Luar biasa Nah Akhirnya apa Ilmu matematika Tidak hanya menjadi teori Akhirnya menjadi Ilmu-ilmu Bisa menjangkau Ilmu-ilmu praktis Misalnya Yang dikembangkan oleh Albiruni Albiruni ini Seorang geografer Dia ahli Ilmu bumi Dia melihat Kapal itu Kalau Melaut Kok lama-lama Nggak kelihatannya Apakah tenggelam Ternyata besoknya Kembali lagi Tidak tenggelam Berarti apa ini Kalau tidak tenggelam Berarti bumi itu Melengkung Itu kasat mata Kelihatan Bumi melengkung Itu kasat mata Bumi itu tidak datar Bumi itu melengkung Bisa dilihat Serius Bisa dilihat Jelas di depan mata kita Bumi itu melengkung Dan Albiruni Tahun 973 Masehi Sudah menghitung Keliling bumi berapa Caranya bagaimana Dia Tingginya berapa Dihitung Tinggi tiang kapalnya Berapa Dihitung Jaraknya berapa Kena dihitung Begitu dihitung Kan ketemu Lengkungnya berapa Kan ketemu Begitu lengkungnya Berapa ketemu Jari-jarinya ketemu Begitu jari-jarinya Ketemu Ngetung keliling Lingkarannya gampang Kan begitu Ilmu matematikanya Sudah jadi Maka akhirnya Albiruni pada tahun 973 Masehi Sudah berhasil Menghitung keliling Bumi itu Sekitar 4 juta Kilometer Dan ketika Dikomparasi dengan Hitungan Google Earth Hari ini Cuma terpaut Seribu kilometer Bayangkan Seribu dibanding Empat puluh juta Itu tidak ada Apa-apanya Seribu itu Cuma sini sampai Jakarta Sementara yang dihitung Seluruh Bumi Berarti Hitungan Albiruni itu Sebenarnya sudah Tepat Bahkan ketika Dibandingkan dengan Hitungan yang muncul Dari satelit-satelit itu Tahun berapa 973 Tahun 1564 Sekitar 600 Tahun Setelah itu Baru Galileo Galilei Mengatakan Bumi ini Bulat Kemudian dihukum Oleh gereja Padahal apa 600 tahun sebelumnya Tidak cuma bilang Bumi ini bulat Kelilingnya berapa Sudah dihitung Artinya apa Sebenarnya Galileo Galilei ini Hanya terinspirasi Dari Albiruni Abbas Ibn Firnas Abbas Ibn Firnas itu Membuat Alat terbang Semacam ini Tahun 810 Masehi Kemudian Wright bersaudara Tahun 1871 Masehi Membuat Alat yang sama Kemudian kita Dibilang Wah pencipta Kapal terbang itu Wright bersaudara Padahal 1000 tahun sebelum Wright bersaudara Abbas Ibn Firnas Sudah membuat Yang sama Dan itu Tidak pernah Diceritakan Orang Barat Al-Kawarizmi Tidak pernah Diceritakan Albiruni Tidak pernah Diceritakan Abbas Ibn Firnas Tidak pernah Diceritakan Orang-orang Barat Sampai hari ini Mengatakan Bahwa Islam itu Mengekang Wanita Tidak Memberi Kebebasan Kepada Wanita Mereka Bilang Seperti ini Dulu Ketika Abad kegelapan Mereka Sendiri Bilang Wanita Itu Mahluk Setengah Iblis Orang Eropa Jadi Dari Ekstrim Kiri Ke Ekstrim Kanan Sampai Hari ini Wanita Itu Bebas Sebebas Sebebas Kalau Dulu Luar Biasa Dikekang Luar Biasa Mereka Pikir Umat Islam Itu Sama Seperti Mereka Ketika Jaman Abad kegelapan Mengekang Wanita Wanita Harus Menutup Aurot Tidak Boleh Menggunakan Baju Semaunya Sendiri Tidak Boleh Pekerja Harus Mendidik Anak Dipikir Mendidik Anak Itu Pekerjaan Hina Padahal Itu Pekerjaan Paling Mulia Dan Mari Kita Lihat Tahun 944 Masehi Saat Di Eropa Wanita Masih Dianggap Mahluk Setengah Iblis Mariam Alastrolabi Sudah Menemukan Alat Yang Disebut Astrolab Astrolab Itu Apa Setelah Tau Bumi Ini Bulat Tadi Terus Sudah Dihitung Kemudian Melihat Bintang Bintang Kemudian Di koordinat Mana Anda Sedang Berdiri Menggunakan Alat Itu Menginceng Menginceng Ini Bahasa Indonesia Mengkelirik Mengindik Mengindik Bintang Dengan Alat Itu Sampai Dia Bisa Tahu Posisinya Dimana Dan Itu Nanti Pengembangannya Menjadi GPS Menjadi Google Map Yang Ada Di Handphone Jenengan Semua Dan Bisa Mencari Rumah Tobong Dengan Lebih Mudah Dimulai Dari Siapa Mariam Alastrolabi Seorang Muslimah Ibn Sina Penemu Teknologi Operasi Bedah Mata Pada Manusia Matanya Sendiri Ini Yang Gambar Al-Haythami Al-Haythami Itu Nanti Penemu Kamera Yang Sampai Sekarang Dikembangkan Menjadi Kamera Yang Gambar Ini Al-Haythami Orang-orang Filosof Yunani Mengatakan Manusia Bisa Melihat Benda Itu Karena Mata Kita Mengeluarkan Cahaya Dulu Bilangnya Begitu Sama Al-Haythami Disanggal Enggak Bukan Begitu Justru Cahaya Mengenai Benda Terus Benda Itu Mantul Masuk Kemata Kita Dia bilang Begitu Dan Sampai Hari Ini Kita Memahami Bahwa Mekanisme Kerja Mata Memang Begitu Siapa Yang Menemukan Al-Haythami Kemudian Ilmu Bedah Matanya Ibnu Sina Ibnu Sina Kemudian Membuat Alat-alat Bedah Yang alat-alat Bedah Itu Digunakan Sampai Hari ini Desainnya Walaupun Bahannya Mulai Diganti Mungkin Dulu Pake Kuningan Sekarang Sudah Mulai Menggunakan Steinleys Ini Video Tentang Al-Haythami Ini Bukan Quran Bukan Buku Doa Doa Bukan Kitab Kuning Yang Biasa Dibaca Di Persantren Percaya Atau Tidak Buku Ini Dibaca Oleh Galileo Galilei Johannes Kepler Rendes Cartes Sampai Leonardo Da Vinci Judul Aslinya Dalam Bahasa Arab Adalah Al-Manazir Tapi Kemudian Diterjemahkan Ke Bahasa Latin Menjadi Book Of Optics Ini Adalah Buku Sains Baling Berpengaruh Dalam Sejarah Sains Di Eropa Bahkan Seluruh Dunia Dalam Bidang Optik Tanpa Buku Ini Mungkin Sekarang Tidak Ada Yang Namanya Kamera Menariknya Buku Ini Usianya Lebih Dari Seribu Tahun Tapi Sampai Sekarang Masih Relevan Siapa Penulis Buku Ini Orang Barat Menyebutnya Al-Hazen Sebutan Latin Untuk Al-Haytham Ya Beliau Adalah Ibnu Al-Haytham Seorang Ilmuwan Muslim Di Abad Kesebelas Dimana Ketika Itu Islam Sedang Dalam Masa Kemasannya Orang Barat Menyebutnya Di Islamic Golden Age Mungkin Bagi Kalian Ibnu Al-Haytham Al-Haytham Bukan Siapa Siapa Bahkan Banyak Muslim Yang Tidak Kenal Beliau Tapi Di Eropa Beliau Sangat Terkenal Disejajarkan Dengan Galileo Dan Newton Karena Beliau Adalah Peletak Dasar Ilmu Tentang Cahaya Sehingga Ibnu Al-Haytham Disebut Sebagai The Fathers Of Optics Karena Itu Pada Tahun 2015 UNESCO Pernah Mengadakan Perayaan The International Year Of Light Untuk Mengenang Seribu Tahun Karya Al-Haytham I am Pleased To Partner With International Organization 1001 Inventions To Launch The World Of Ibn Al-Haytham Global Campaign To Promote Light Science For The Benefit Of All A Groundbreaking Scientist From A Thousand Years Ago The Life And Work Of Ibn Al-Haytham Have Never Been As Relevant As They Are Today Salah Satu Temuan Ibnu Al-Haytham Yang Paling Merevolusi Pandangan Science Dunia Ketika Itu Adalah Bagaimana Beliau Menjelaskan Cara Mata Kita Bekerja Sebelum Adanya Beliau Para Ilmuwan Yunani Seperti Plato Dan Euclid Percaya Bawa Mata Mengeluarkan Semacam Sinar Ke Arah Objek Untuk Bisa Melihat Hal Itu Kemudian Dibantah Oleh Ibnu Al-Haytham Justru Matalah Yang Menangkap Patulan Cahaya Sehingga Kita Bisa Melihat Bahkan Beliau Yang Memetakan Bagian Bagian Mata Yang Berfungsi Mengatur Masuk Cahaya Seperti Iris Pupil Kornea Dan Retina Temuannya Ini Bukan Segedar Teori Ibnu Al-Haytham Membuktikannya Dengan Eksperimen Bahkan Eksperimennya Yang Bisa Dibilang Cukup Sederhana Ketika Itu Menjadi Dasar Bagi Penemuan Kamera Jaman Sekarang Yang Pada Saat Itu Disebut Kamera Obscura By the way Taukah Kalian Kata Kamera Berasal Dari Bahasa Latin Yang Artinya Ruangan Sedangkan Obscura Artinya Gelap Jadi Kamera Obscura Artinya Ruangan Gelap Dinamakan Seperti itu Karena Ibnu Al-Haytham Melakukan Eksperimennya Di Ruangan Gelap Saat Beliau Dipenjara Beliau Dipenjara Karena Penguasa Mesir Pernah Memanggilnya Untuk Mengatasi Banjir Sungai Nil Namun Usahanya Dianggap Gagal Dan Sang Raja Marah Lalu Membejarakannya Tapi Saat Dipenjara Inilah Justru Jadi Momen Bersejarah Bagi Ibnu Al-Haytham Dan Bagi Perkembangan Dunia Sains Modern Salah Satunya Penemuan Kamera Obscura Kalau Menurut Kalian Temuan Ibnu Al-Haytham Ini Biasa Saja Perhatikan Bahwa Ibnu Al-Haytham Bukan Sekedar Menjelaskan Cara Kerja Mata Tapi Sifat Dari Cahaya Itu Sendiri Beliaulah Yang Pertama Membuktikan Bahwa Cahaya Berjalan Dalam Lintasan Lurus Sehingga Beliau Bisa Menjelaskan Pantulan Cermin Pembiasaan Cahaya Dan Fenomena Fenomena Lainnya Dan Ini Menjadi Landasan Penemuan Semua Teknologi Yang Melibatkan Cahaya Seperti Kabel Optik Laser Komunikasi Satelit Sampai Akselerator Partikel Itulah Kenapa Buku Al-Haytham Ini Menjadi Sangat Penting Bagi Pergembangan Sains Modern Apa Yang Kalian Pelajari Di Sekolah Dalam Bab Optik Seperti Cermin Pembiasaan Cahaya Lensa Cara Kerja Kamera Teleskop Mikroskop Semuanya Berasal Dari Buku Yang Usianya Seribu Tahun Ini Namun Sayang Ibdu Al-Haytham Tidak Pernah Disebutkan Di Buku Buku Sekolah Buku 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 Ternyata yang berkembang Tidak hanya Ilmu-ilmu Duniawi Ilmu tentang Hadis Ilmu tentang Usul Fikih Dan ilmu-ilmu Dinul Islam Yang lainnya Berkembang pada Masa ini Semua Imam Madhab Yang kita Kenal Berkembang pada Masa itu Tidak hanya Ulama Yang memahami Dinul Islam Tidak hanya Ahli Penemu-penemu Ilmu-ilmu Dunia Dan begini Ini penting Jangan dipikir Kalau mereka Misalnya Al-Haytham Terus Ibnu Sina Terus Al-Hawarizmi Itu ahli Di dalam ilmu Dunia Terus dia Tidak paham Ilmu Islam Bukan begitu Ilmu Islam Itu sudah Katam Sejak sebelum Balik Zaman itu Ilmu Islam Itu katam Sebelum Balik Balik Awal-awal itu Mempelajari Islam Dengan Sempurna Baru setelah itu Mempelajari ilmu-ilmu Dunia yang Lainnya Imam Shafi'i Sebelum Balik Itu sudah Menjadi Imam Masjidil Karam Yang boleh Berfatwa Dikisahkan Pada Bulan puasa Sedang Membina Sebuah Majelis Kemudian Beliau makan Jamaahnya Tanah Kok makan Saya kan belum balik Bayangkan Belum balik Itu ilmunya Sudah Luar biasa Dan Ilmuwan-ilmuwan Tadi Sebelum balik Sudah paham Islam Bukan berarti Kemudian Aku tidak Mau mempelajari Ilmu Islam Aku tak Mempelajari Ilmu Duniawi Tidak Bukan Bukan Begitu Ilmu Islam Mereka Sudah Selesai Maka Mereka Bisa Mempelajari Ilmu Yang Lain Tidak Hanya Ilmu Tentang Agama Ilmu Tentang Dinul Islam Tidak Hanya Ilmu Tentang Penelitian Dunia Ilmu Tentang Strategi Perang Juga Luar Biasa Bagaimana Salahuddin Al-Ayubi Mengambil Kembali Baitul Magdis Kita Review Baitul Magdis Yang Menaklukkan Umar Bin Khotob Zaman Beliau Menjadi Khalifah